Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Filantias Marantika, guru kelas 2 di MI Mambaur Ulu, Waton, Bantu, Pelamongan Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua Untuk belajar pembelajaran tematik tentang materi, macam-macam bunda, dan sifat-sifat bunda Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran berjalan dengan rancar dan menyenangkan Berdoa dimulai Berdoa selesai Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Yes, yes, yes Tampak semangat 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 Sudah cukup bersemangat untuk belajaran kali ini Untuk lebih dekatnya, mari kita simak video berikut ini Ini adalah sekilas tentang biodata saya ya Oke Masih saja, mari kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu benda di sekitarmu Pernahkah kamu menemukan benda di sekitarmu? Seperti di rumah kalian, ataupun dimanapun kalian berabat Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda Ada yang bentuknya tetap maupun berubah Benda juga memiliki sufat yang berbeda-beda Ada yang permukaannya halus maupun kasar Nah, ini adalah contoh bentuk benda Yang pertama adalah jam dinding Sering kita jumpai, jam dinding biasanya berbentuk lingkaran ya Tetapi, jam dinding juga memiliki bentuk lain Seperti segi enam Ada juga yang persegi Dan masih banyak bentuk yang lainnya Yang kedua adalah fibra foto Fibra foto Banyak juga yang berbentuk, variasi banyak ya Ada yang persegi panjang Ada juga yang persegi Dan masih banyak variasi bentuk dari fibra foto yang lainnya Selanjutnya, yaitu sifat-sifat benda Benda memiliki sifat yang berbeda Ada yang permukaannya halus Kasar Dan bersifat basah Nah, ini adalah contoh benda yang bersifat halus Yang pertama adalah kertas Kertas memiliki permukaan yang halus ya Bisa kita raga Kalau kita jumpai kertas Nah, itu memiliki permukaan yang halus Seperti halnya juga kaca ataupun cermin Juga memiliki permukaan yang halus Nah, lanjut Ini contoh benda yang bersifat kasar Yang pertama adalah batu Dan juga durian Tanpa kita raga pun Dengan kita melihat Batu dan durian Kita sudah mengetahui bahwa Benda tersebut memiliki permukaan yang kasar Nah, selanjutnya Contoh benda yang bersifat basah Tanpa saya jelaskan Kalian sudah tahu ya Contohnya adalah air Selain air Nah, selain air Benda yang bersifat basah yang lain adalah Ada minyak Ada bensin Ada solar Dan masih banyak yang lainnya Nah, oke Bagaimana? Apakah kalian bisa menemukan benda di sekitar kalian Yang memiliki bentuk Dan sifat permukaan benda yang berbeda? Kalau kalian sudah menemukannya Coba tulis di kolom komentar ya Nanti akan saya tanggapi Oke, terima kasih Kita melihat video pembelajaran tadi Kesimpulannya disini adalah Bahwa di setiap benda memiliki permukaan yang berbeda-beda Ada yang halus Ada yang kasar Dan lain sebagainya Kita bisa melihat berbagai macam benda Dengan menggunakan alat indra kita Penglihatannya apa? Dengan menggunakan mata Kita bisa membedakan permukaan benda Dengan menggunakan alat kurabah kita Yaitu kulit atau tangan Kiranya seperti itu pembelajaran kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Sebelum kita akhiri Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di lain kesempatan